Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Berdoa dipersilahkan Terima kasih Mungkin untuk pengantar singkat saja dari saya Bahwasannya Untuk produk Aila Breast Care ini adalah produk baru Salah satu produk baru diantara tiga produk yang diloncing Bahwasannya produk Aila Breast Care ini Dipergunakan untuk khusus produk perawatan payudara dan kesehatannya Dimana banyak wanita Terutama khususnya yang menginginkan tampil cantik Dan menarik di hadapan sang suami Dimana hal tersebut juga merupakan Bentuk Kewajiban bagi seorang wanita Dan merupakan salah satu tampil cantik di hadapan suaminya Nah untuk Itu Marilah kita Belajar bersama-sama Diskusi bersama-sama Dengan ibu dokter Rahma Yolanda Yang nanti akan mengupasnya secara rinci dan detail Kalau seandainya ada yang tidak paham Dengan kesempatan yang baik ini Panjeninan semuanya ditanyakan saja secara detail Bahkan mungkin sampai harga atau mungkin bagaimana Cara pemakaiannya sesungguhnya ketika di rumah Dengan kesibukan masing-masing Ya ibu bapak Mungkin singkat saja dari saya Sebagai pengantar Untuk itu marilah kita Tunggu-tunggu Acara intinya Yang nanti akan disampaikan oleh dokter Rahma Yolanda Untuk waktu dan tempat Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya dokter Rahma mungkin Sudah ada beberapa yang tahu Ada yang belum juga Saya disini Sebagai ahli Untuk bidang kesehatan Sebagai dokter Jadi untuk lebih ke arah medisnya Itu saya yang bertanggung jawab Monggo Nanti bapak-bapak ibu-ibu kalau misalnya pun ada kesulitan Atau ada yang Butuh Butuh Bukungan untuk dokternya Bisa hubungi saya Hari ini kita akan membahas produk baru Salah satunya Aila Breast Care Disini Aila Breast Care itu sebenarnya Lebih ke arah untuk perawatan Daerah payudara Saya akan bahas Sebenarnya sedikit saja Nah Sebenarnya apa sih Aila Breast Care itu Jadi Aila Breast Care itu merupakan Produk perawatan secara alami Yang bahan dasarnya bisa dilihat Disitu Peraria Mirifica Itu nama medisnya Tapi biasanya Biasanya banyak orang yang menyebut dengan Kuau Krua Kau Kenapa bahasanya seperti itu Memang Tumbuhan yang Menjadi bahan dasarnya untuk Peraria Mirifica ini Memang dia dari Nah ini Dari Thailand Ini tanemannya seperti ini Dia mirip Mungkin kalau di Indonesia Mirip seperti Bengkoang ya Ya dia mirip Tapi dia beda jenis Nah Ini Peraria Mirifica itu Kalau di Thailand namanya Kau Krua Kau Yang artinya Kau nya itu artinya putih Itu bahan dasarnya Nah Sebenarnya Mengapa Mengapa Aila Breast Care itu Menggunakan Bahan Plurale Mirifica Itu karena Di dalamnya ada Pitoestrogen Pitoestrogen itu adalah Nama yang dikenal Untuk hormon estrogen Yang berasal dari alam Atau dari tumbuhan Itu biasanya disebut Kalau dalam medis Namanya Pitoestrogen Nah Mungkin banyak yang Sering mendengar apa itu Hormon estrogen Tapi mungkin Banyak yang belum tahu Apa fungsinya ya Nah Kenapa dimasukkan Dalam Aila Pitoestrogennya itu kan Kita bahas Tentang estrogennya sendiri Dia merupakan Hormon seks Utama Pada Wanita Dia fungsinya untuk Menampakan Tanda-tanda Kewanitaan Misalnya Nanti Salah satunya Pertumbuhan dan Perkembangan Jair-jairan Payudara Untuk yang lain Nanti bisanya estrogen Untuk pembentukan Rahim Seperti itu Nanti Dia perkembangannya Lebih kesaluran Reproduksi perempuan Kalau estrogennya itu sendiri Nah Fungsi Ini di luar Aila Breast Care Saya bilang Jadi fungsi Peleram Mirifika itu Sebenarnya banyak sekali Tidak hanya Indonesia Di dunia Peleram Mirifika itu Sudah digunakan Tapi banyak Misalnya Dibuat Obat Buat pil Nanti salah satunya Dia bisa menyebabkan Nafsu makannya meningkat Kemudian Dia juga Bagus sekali Untuk pertumbuhan rambut Kalau itu Dalam Pil ya Saya bahas dulu Peleram Mirifikanya Dia juga bagus Untuk pertumbuhan sel Apa Mencegah pertumbuhan sel Kanker Jadi kalau Di dunia Ini sudah banyak sekali Digunakan Nah Sama Peremajaan lainnya Jadi Peleram Mirifika itu Juga bisa Istilahnya Untuk keelastisan kulit Itu juga bisa Kalau dalam bentuk pil Tapi kalau misalnya Memang Kita Dimasukkan dalam Aila Memang khusus Untuk daerah Payudara Karena memang Hanya dioleskan Nah Untuk fungsi Aila Beraskan Dia lebih untuk Mengencangkan Payudara Karena tadi Si hormon estrogen Tadi fungsinya Memang untuk Mengencangkan Mengangkat Mengembalikan kekenyalan Payudara Dan Dia juga Melancarkan Peredaran darah Dalam payudara Sebenarnya Setiap wanita itu Tidak harus Pakai ini pun Sudah ada Hormon estrogennya Ya Jadi dia hanya Membantu Istilah suplemen Aja dari luar Aila itu Jadi mendukung Untuk tubuh Ditambah dengan Aila breast care Dia nanti akan Lebih maksimal Hasilnya Kalau misalnya Untuk usia-usia Yang memang Sudah Lanjut ya Saya bilang Di atas Mulai Atas 40an Hormon estrogennya Kan akan menurun Dengan penambahan Aila breast care Atau yang Di dalamnya Ada program Mirifika Otomatis estrogennya Juga nanti Akan naik lagi Oke Untuk cara Pemakaiannya Seperti ini Selalu Bersihkan Daerah payudara Sebelum Pemakaian Lebih bagus Pakai air hangat Kenapa air hangat Karena air hangat itu Membuka pori-pori kulit Jadi dia akan Memaksimalkan Ketika untuk penyerapan Sea cream Aila tadi Nah ini 30 menit Sebelum tidur Kenapa saya bilang 30 menit Sebelum tidur Karena akan Ketika kita tidur Pori-porinya Akan lebih membuka lagi Dia akan lebih Meresapnya Lebih cepat lagi Seperti itu Jadi kenapa Misalnya Kadang-kadang ya Kalau misalnya Orang yang Kenapa pakai cream Malam Salah satunya Kenapa ada Untuk malam hari Karena memang Proses penyerapannya Dia lebih maksimal Saat malam hari Karena tubuh kita Ketika Malam hari itu Akan membuka Pori-porinya Kenapa untuk Para wanita Sebelum tidur Harus dibersihkan Wajahnya Ya karena itu Ketika Pori-porinya membuka Makeup masih nempel Dia tidak akan bisa Bernafas Ya Tapi kalau untuk Ayla Breast Care Karena dirancang Dia bisa meresap Jadi tidak mempengaruhi Untuk daerah payudaranya Nah Dioleskan Kecuali puting payudara Karena kenapa Karena di puting payudara itu Sama aja Mau dikasih krim atau tidak Dia tidak berpengaruh ke puting Ya Jadi kalau puting payudara itu Lebih keukuran masing-masing Personal Atau memang genetik Ini gerakannya Harus benar Melingkar Nanti ada terakhir Saya terangkan Dan perlahan Ditekan lembut Jangan terlalu ditekan ya Karena nanti akan Ketika penekanan Terlalu keras pada payudara Nanti bisa juga Merusak jaringan dalamnya Karena payudara itu Adalah jaringan Paling terlunak Bagi seorang wanita Ya Melakukan gerakannya Melingkar Lakukan sekitar Minimal itu 10-20 kali Itu akan lebih maksimal Nanti Jadi Agak lama gitu Gak apa-apa Nah Diamkan hingga kerindah Menyerap Jadi penyerapan untuk krim itu Sekitar 1 Sampai 1,5 jam Atau 2 jam Itu sudah menyerap sebenarnya Tapi kenapa Sampai tidur Itu akan lebih bagus lagi Nanti lebih maksimal ya Nanti istilahnya dibersihkan Tetap harus dibersihkan Tapi kalau misalnya Dibersihkannya nanti pagi hari Itu gak masalah Jadi mandi juga tetap harus dibersihkan Jangan dibiarkan saja ya Nah Nah ini cara pemijatannya Diputar Jadi nanti Untuk daerah payudaranya Tangannya juga harus bersih ya Bapak-bapak ibu-ibu Jadi tidak boleh kotor juga Jadi nanti diputarnya Dia melingkar Ke arah luar gini Seperti ini Jadi diputar seperti ini Sama Sampai bawah Nanti juga bisa nanti diurut Monggo Nanti diurut Dilakukan terus menerus Diputar Tidak apa-apa Jadi searah jarum jam Untuk pengolesannya Nanti diputar pelan-pelan Diputarnya Seperti ini Sama Seluruh Seluruh payudara Seperti itu Kanan-kiri Seperti itu Nanti kalau misalnya Masih kurang maksimal lagi Monggo diurut seperti ini Ke arah puting Dari atas Ke arah puting Itu juga bisa ya Kalau untuk ibu-ibu Mungkin kalau bapak-bapak Nanti bisa juga menerangkan Ke customer Juga seperti itu Oke Itu mungkin itu saja Mungkin lebih nanti Lebih ke pertanyaan ya Gimana Ada yang mau ditanyakan Bapak Satu-satu Bapak siapa Oke Monggo bapak Oke 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 Iya Gimana Kalau Untuk Baya Kedot Oke Oke Saya jawab pertanyaan yang pertama ya Memang rumornya Untuk Ayla Breast Care itu Bisa memperbesar Itu Sebenarnya Tidak memperbesar Jadi dia hanya Memaksimalkan Ukuran payudara Seseorang Jadi misal Saya Ukurannya sebenarnya Maksimalnya B Tapi karena Hormon estrogen Saya di dalam Kurang Saya hanya Berukuran A Kan kita Ngomongin Soal payudara ya Maaf sebelumnya Jadi Ukuran payudara Seseorang itu Dilihat bukan Dari lingkar Dada Tapi Dilihat dari Kap Mungkin kalau Ibu-ibu Mbak-mbak tahu ya Itu diukur Dari kap Jadi kalau 32 34 36 Itu lebih ke arah Lingkar Dada Tapi kalau Untuk ukuran Payudara Seorang wanita Itu diukur Dari kap A Kap B Kap C Dan Kap D Jadi untuk Ayla Breast Care Yang Ini Yang katanya Memperbesar Sebenarnya Mungkin Kenapa jadi Image-nya Memperbesar Karena Beberapa orang Yang pakai Dia bisa Naik Dari kap A Jadi kap B Itu image-nya Memperbesar Padahal Tidak Dia hanya Memaksimalkan Ukuran Jadi gak mungkin Kalau misalnya Dia kap-nya Hanya sampai B Dia sampai C Itu gak bisa Ya Jadi kalau Memperbesar Itu adalah Kata-kata Untuk yang Bisa melebihi Ukuran normal Seseorang Masing-masing orang Itu memperbesar Tapi kalau Untuk Ayla Breast Care Dia hanya Memaksimalkan Ukuran Jadi Seperti itu Kemudian Tadi saya bilang ya Sudah ini Dia memang Mengencangkan Bapak Ya Jadi dia memang Fungsinya untuk Memaksimalkan Ukuran seseorang Payudara Dan dia juga Mengencangkan Untuk pertanyaan kedua Apakah 50 Juga bisa? Bisa Dia juga nanti Ini sangat Direkomendasikan Untuk Para wanita Yang sudah Setelah menyusui Dan sudah Istilahnya Usianya sudah lanjut ya Karena memang Estrogennya Dalam tubuh Dia sudah berkurang Otomatis Biasanya Payudaranya Akan turun Dia membantu Ketika memang Di usia 50 Dia ukurannya Memang Waktu mudanya Memang sudah Maksimal Dia tidak akan Bisa Besar lagi Saya bilang Seperti itu Dia nanti akan Tampak lebih Kencang Lebih kenyal Jadi agak Lebih menaik Nanti untuk Ukuran payudaranya Tapi ketika Memang dia Saat mudanya Memang tidak Maksimal untuk ukurannya Mungkin nanti Bisa ada kemungkinan Jadi besar Seperti itu Oke Sudah jelas Ada pertanyaan lagi Mbaknya Dengan Mbak siapa Oke 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 Saya jawab pertanyaannya ya Jadi yang dipakai Di pura mirifica Itu tadi saya bilang Mbak Itu estrogen Jadi Dalam Di Kuarokau Tadi Ini Tumbuhan ini Ini banyak Fungsinya Sebenarnya Tapi kita Ambil Ekstraknya Jadi Dipisah Dibagi-bagi Nanti 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 Akhirnya Kita Yang kita Ambil Adalah Pito Estrogen Ya Sama Misalnya Kayak Lesitin Lesitin Kan ada Diambil dari Kedelai Yang diambil Adalah Bahan-bahan Yang bisa Untuk Pengobatan Tapi Purin Tapi purinnya Dihilangkan Sama 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 Seperti Ini Tumbuhan ini Yang kita Ambil adalah Pito estrogen Dan hanya Ekstraknya Dia adalah Pada Produk Ayla Brasker Dia pendukung Paling utama Paling besar Sekitar 80-an 80% Yang lainnya Adalah pendukung Untuk kosmetik Karena Ketika ini Di ekstrak Aja Misalnya Kita Juice Atau Kita Peres Aja Dia Tidak akan Maksimal Mungkin Tadi saya Jawab Untuk Yang Paraben Semua Kosmetik Pasti Ada Itu Kenapa Fungsinya Karena Nanti Pertama Dia Membantu Membentukan Menjadi Krim Dia Juga Membantu Nanti Untuk Menyerap Agar Maksimal Kedalam Kulit Tidak 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 Masalah Ada Paraben Cuman Memang Kadarnya Berapa Persen Untuk Di Aila Di Kosmetik Biasanya Cuma Sekitar 1 Atau 2 Persen Jadi Tidak Masalah Kalau Untuk Jangka Panjang Karena Fungsi Utamanya Memang Kita Ambil Adalah Ini Pito Estrogen Itu Ada Lagi Mbak Oke Monggo Ada Yang Pertanya Lagi Monggo Dengan Bapak Siapa Pak Edi Ya Pak Edi Terima kasih Dapak Sela Ini Siap Di Pengaruh Makanya Maaf Saya sudah Lupa Untuk Order Pak Di Akun Saya tulis Sela Oke saya jawab pertanyaan Betul Bapak, jadi istilahnya tadi yang saya bilang memaksimalkan ukuran itu adalah memperbesar sesuai dengan proporsi masing-masing orang Ya itu betul, betul Kalau bahasanya seperti itu sudah betul Bapak, monggo gak apa-apa Yang kedua apakah yang tadi saya jelaskan itu sudah ada di brosur? Sudah, karena sebelum launching produk ini itu memang konsultasi dulu sama saya Kemudian baru dicetak, istilahnya seperti itu Jadi memang pasti bahan-bahan yang di dalam sini dan saya sudah jelaskan pasti ada Mungkin memang tidak serinci ini Cuman apapun merifika itu pasti sudah dibahas dan fungsinya untuk apa? Untuk ayah itu untuk apa pasti sudah dibahas di brosur Gitu Monggo gak apa-apa, bisa Nanti mungkin kalau misalnya Bapak ada kesulitan Nanti monggo Ada kontak saya Bisa dihubungi Ya Oke Ada lagi pertanyaan? Ya Mbak Monggo Gimana ada yang ditanyakan? Selamat siang Ini menanyakan tentang Aila yang mana berpengaruh dengan sifatnya hormonal Dimana nanti di kedepannya brosur yang akan dicetak Itu kan tidak diperbolehkan untuk orang yang lagi hamil ataupun menyusui Dan juga yang pakai KB ya Nah yang ingin saya tanyakan Bila mana Untuk orang yang mungkin masih promil, program hamil Kita kan gak ngerti nih Apa yang perlu ditekan atau mungkin hormon apa yang bisa dibangkitkan Pengaruhnya di Di apa, kandungan yang mana untuk Aila ini? Mungkin itu Oke Untuk promil ya Pertanyaannya untuk promil Ketika promil itu gak masalah sebenarnya Karena memang dia Tidak mempengaruhi ke secara seluruh tubuh Dia hanya krim Kalau krim itu sifatnya dia hanya untuk lokal Beda dengan pil Ketika memang program mirifika itu diminum Itu mungkin bisa berefek ke seluruh tubuh Tapi ketika dia hanya dioleskan Dia hanya berpengaruh pada satu bagian saja Jadi ketika ini dioles di payudara Ya dia hanya bekerja di Payudaranya itu saja Jadi tidak berpengaruh ke seluruh tubuh Jadi Monggo gak apa-apa Terus Saya menjelaskan Kenapa tidak boleh digunakan pada saat Hamil Menyusui Atau KB Karena percuma Saya bilang Ketika orang hamil Hormon estrogen Pasti tinggi Ukuran payudara seorang wanita Juga pasti akan besar Jadi kenapa harus pakai Aila lagi Seperti itu Untuk yang Hamil Menyusui Sebenarnya lebih ke arah Keamanan Baby Kenapa menyusui tidak boleh Kan saya bilang tadi Pemakaiannya lebih bagus Digunakan 30 menit sebelum tidur Ketika orang ibu menyusui Apalagi yang asli eksklusif Kalau misalnya memang dia menyusui Tapi tidak asli eksklusif Atau pakai sufor Ya monggo Tapi kalau ibu-ibu yang pengen asli eksklusif Saya sarankan tidak Memakai Aila Karena nanti takutnya Tertelan anaknya Pasti malam itu Pasti Netei ya Saya bilang menyusui Anaknya Jadi Kita mencegah Biar Karena bayi itu Beda percantaraannya Sama kita yang sudah dewasa Ketika mungkin Tertelan bayi Karena otomatis Karena bayi itu Tidak menyusui Di puting Saya tekankan Bayi itu Tidak menyusui Di puting Bapak Ibu Dia menyusunya itu Di payudara sini Jadi sistemnya Dia menyedot Jadi ketika Misalnya seorang ibu Yang menyusui Dia pakai aila Pasti ada kemungkinan Tertelan oleh bayinya Dan kasihan Ketika memang Dia nanti ada reaksi Dalam tubuhnya Anaknya nanti bisa Mencret Kasian bayinya juga Itu kenapa Dilarang untuk Yang ibu menyusui Tapi bagi yang memang Dia tidak menyusui Ibunya Dia hanya memberi Suffer Monggo Ya dengan Dengan Tadi saya bilang Dengan not Dia memang tidak Asli eksklusif Ya Kemudian KB Sama Kenapa KB itu Tidak perlu Pakai aila Karena ketika Orang KB Juga sama Kondisinya Seperti orang hamil Kan disuntik Hormon Hormonal Otomasi nanti ketika Memang dia Memang KB KB hormonal Suntik Pil Atau implant Dia juga akan membesar Pasti payudaranya Seperti itu Kalau kita Monggo Kalau mau cari Kencangnya Tidak apa-apa Tapi biasanya Pasti kencang Kencang Pasti kencang Kalau Yang KB Kalau Mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu yang punya Istrinya KB hormonal Coba diperhatikan Payudaranya Pasti kencang Kencang ketika Dia sama Seperti saat Dia hamil Karena Mungkin saya Memberitahu disini ya Sekalian menjawab Yang lain KB hormonal itu Sebenarnya Sifatnya Dia memanipulasi Tubuh Seperti Seorang wanita Hamil Kenapa Tanda-tandanya Dia jadi tidak Mens Payudaranya juga Akan membesar Ya karena Memang Ketika disuntik KB Diharapkan Si sperma Saya bilang gitu Terkecoh Gitu Terkecoh Jadi istilahnya Tubuh itu Oh saya lagi hamil Kok kenapa Saya dihamili Seperti itu Itu fungsinya KB hormonal Seperti itu Jadi kenapa Dia paru Dia juga Nanti pasti Akan membesar Karena dikondisikan Seperti Wanita Sedang Hamil Oke Ada lagi pertanyaan yang lain Mungkin Monggo dengan Bapak Ya Tadi Tadi Sudah Hadiskan oleh Dr. Rahma Bahwa Efek dari Ini ada Efek lokal Aja itu Kalau efek lokal Apa bisa Maksimal Terbandingkan Dengan efek Seperti tadi Terbandingkan Belkap Terbandingkan Jadi Sama Seperti Krim Wajah Krim Wajah Itu ketika Kita ingin Mencerahkan Badannya Juga Nggak ikut Cerahkan Seperti itu Ketika Memang Badannya Misalnya Kita memang Pakai Krim Saya bilang Misalnya Seseorang Pakai Morskin Ya Saya bilang Seperti itu Pakai Morskin Dia pakai Krim pagi Krim malam Krim pagi Terlindung Dari sinar matahari Jadi Ketika memang Kita keluar dari Rumah Tapi badannya Tidak pakai Sunblock Otomatis Nanti badannya Akan hitam Lebih hitam Dari wajah Tapi Dia tetap Akan cerah Karena dia Pemakaiannya lokal Tidak seluruh badan Sama Untuk Aila breast care Karena dia Pemakaiannya lokal Dia hanya Di daerah payudara Saja Itu akan Maksimal Bapak Saya jawab Maksimal Karena sama sistemnya Seperti krim wajah Juga akan maksimal Ketika dipakai wajah Tapi kalau misalnya Dipakai keseluruh Badan Badannya juga Pakai pencerah Juga akan maksimal Jadi memang dia hanya Mempengaruhi Di daerah payudara Karena dia Sifatnya lokal Dan krim Krim itu Saya bilang Dia lokal Jadi tetap maksimal Untuk Mengangkat Payudara Seperti itu Ada lagi Ada lagi Ya Manggok Pak Gimana Ibu Oke Tadi saya bilang KB suntik KB pil Implan Karena semua itu adalah hormonal Ayudi Monggo Boleh Iya Karena memang Sebenarnya sih KB yang lain boleh Bapak Gak masalah Cuma nanti Yang percuma Saya bilang Iya Kalau misalnya Kita ngomongin penjualan Ya Monggo KB boleh Tapi yang tidak boleh Adalah Orang hamil Ya Dan menyusui Karena memang nanti Ketika Dia orang hamil Kan sedang produksi Untuk asi Mempersiapkan asi Takutnya nanti Kalau hormon estrogennya Berlebihnya juga Tidak bagus Untuk asinya Untuk yang mengandung Tapi kalau KB Memang kita ngomongin Penjualan Monggo Gak apa-apa Iya Betul Gak apa-apa Kalau misalnya Memang Boleh Gak apa-apa Iya Biasanya memang Untuk lebih ke Pengencangan Karena memang Biasanya Sudah besar Biasanya Kalau sudah KB itu Betul Gak apa-apa Iya Bisa Betul Iya Jadi gak apa-apa Sebenarnya sih Dibolehkan Dibolehkan Cuma Kalau misalnya Dalam Dunia medis Itu percuma Saya bilang gitu Tapi kalau Memang untuk Penjualan Boleh Bukan berarti Memang Yang saya Garis merah Itu adalah Orang yang hamil Dan Menyusui Kalau misalnya KB Gak apa-apa Monggo Boleh Ibu Ya Oke Dengan mas Siapa Monggo Mas Oke Untuk Maksimal Dan Kapan Batasnya Masing-masing Orang Beda Ya Jadi misalnya Saya cuma Pakai Setengah Kemasan Atau Setengah pot Saya sudah Maksimal Itu Masing-masing Orang beda Mas Karena memang Tergantung Reaksi tubuh Juga ya Jadi paling gak Minimal Satu bulan Jadi satu pot Itu Ya Mungkin kalau Nanti Mungkin Banyak konsumen Yang akan menanya Kok saya gak Jadi besar ya Pasti banyak Nanti pasti banyak Karena memang Image-nya Ayla Dari awal Memang dia memperbesarkan Ya Nanti masih banyak Pertanyaan Kok Payudara saya Masih segini Segini Gini aja Ya mas Coba nanti Ditanyakan lagi Tambah Kencang gak Tambah Kenyal gak Karena Ketika orang Sudah image-nya Di bawah Sadarnya Ketika melihat Itu suatu produk Itu bisa memperbesar Dia hanya Tertuju pada Satu tujuan Hanya memperbesar Tapi Mengkesampingkan Efek-efek lain Misalnya Dia bisa mengencangkan Bisa Mengenyalkan Juga Seperti itu Jadi Ditanya lagi aja Untuk cross-checknya Untuk ada perubahan Tidak Kalau misalnya memang Mungkin memang Ukuran payudara Seorang wanitanya Itu memang Ya segitu Karena proporsi Sesuai proporsi badannya Ya Oke Ada lagi Siapa? Mau tanya? Jadi Oke Untuk sekali pemakaian Untuk kalau satu kali pengolesan Atau Jangka waktunya Oke Satu pemakaian Cukup satu colek aja Kan diratakan Dilatakan Jadi sama kayak Pakai Krim Cukup secolek Tapi beda ya Sama wajah ya Kalau itu mungkin ya Secoleknya agak Seberapa ya Ukurannya tuh Satu colek Ya full Segini Jadi Dilatakan Cukup Jangan terlalu tebal ya Cara pemakaiannya Nanti Untuk Mengajarkan Atau memberitahu Untuk ke konsumennya Jangan terlalu tebal Karena percuma Ngabisin Krimnya Malahan Tipis Tapi Rata Itu Ya Untuk pemakaian Sekali Seharinya ya Itu Tipis Tapi rata Jadi memang Memang itu tadi Ukuran Masing-masing orang kan beda ya Payudaranya juga ya Jadi Ya Yang penting Merata Dan tipis Jangan terlalu tebal Karena percumaan Nanti ketika memang Si tubuh sudah Sama kayak pemakaian wajah Si tubuh sudah merasa Oh ini sudah cukup Itu nanti gak keserap lagi sisanya Jadi jangan terlalu tebal Tukup tipis Tapi merata Ya Oke Ada lagi Mak Pertanyaan kedua ini dok Tadi Mengutip Pernyataan dokter Rahma Tentang Mungkin ada nanti Pertanyaan Dari Member NASA Memakai Aila Tetapi kenapa Tidak ada perubahan Itu kan tadi Menjawab Pemikiran ya Nah Dengan adanya mungkin Pola pikir seseorang Atau dibawah sadar Itu kan juga hormonal Bisakah mungkin Aila ini Dikomben Untuk dengan produk NBP Karena kan Lebih konsentrasi Ini apakah nanti Juga bisa Kesitu Yang kedua kan juga Poin plus-plus Untuk para Penjual ini Dengan produk NASA Mungkin Bisakah dikombin Dengan NBP Biar bisa Apa Ya tadi Yang mungkin Mengurangi pertanyaan Kok tidak berfungsi Aila ini Gitu Oke Saya jawab pertanyaannya Jadi Kita Membicarakan Tentang mindset Atau pikiran seseorang ya Mungkin nanti Ada pertanyaan Kok tidak besar Ketika kita tanya Dia Mulai kencang Atau kenyal Enggak juga Tuh Karena di bawah Sadarnya Dia pengennya itu besar Jadi tubuhnya ketika Sama kayak orang sakit Kalau merasa dirinya sakit Dia akan merasa sakit terus Munggu Bisa Dibantu dengan NBP Jadi istilahnya NBP juga Nantikan merasa otaknya Bahwa Di bawah alam sadarnya Itu nanti akan membantu sekali Untuk Istilahnya untuk Beberapa Atau customer Yang memang mengeluhkan Kok tidak besar Kok tidak kelihatan kencang Itu bisa dengan NBP Jadi bisa dibantu Malah bagus lagi Nanti kalau misalnya Ditambah lesitin Itu lebih bagus lagi Iya Lesitin NBP Sama Aila Kalau memang Misalnya dengan Aila Saja tidak Berfungsi Lesitin NBP Dan Aila Seperti itu Oke Ada lagi Yang mau bertanya Anggap Bapak Aku pikir Kalau pakai NBP Iya betul Setara Pengaruh terhadap Dalam diri itu Aku pikir Tidik 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 Penglihatan langsung Tapi kalau Lesitin Iya Oke Aku pikir Kalau NBP Jauh Artinya Tidik 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 Oke Oke Jadi sebenarnya Gini Bapak NBP itu kan Fungsinya untuk Saraf Di daerah otak Itu kan Sebenarnya Semua hormon Dalam tubuh Itu diproduksi Pertama kali Rangsangan Dari Saraf Atau otak Jadi dia Memacu Dia membantu Membantu Saraf itu Buat Bereaksi Ketika Memang Dikasih krim Dia di bawah Dan sadarnya Itu sudah pasti Nanti Ini bisa membantu Untuk mengencangkan Jadi dia lebih Untuk Saraf Tubuhnya Dari otak Jadi bukan Hanya menset Tapi dia juga Memperbaiki Saraf-saraf yang di otak Karena nanti Berpengaruh Dalam Membantu Hormon-hormon Yang lain Hormon estrogen Yang asli Dalam tubuhnya Juga nanti Akan Dibangkitkan Jadi NBP Kenapa saya bilang Juga bisa digunakan Itu karena Untuk Membantu Untuk Mengeluarkan Hormon estrogen Juga dari Tubuh kita Karena memang Semua hormon itu Diawali Dari Memang Dari Otak Atau dari memang Simpul Sarafnya itu Yang untuk memaju Sama kayak orang Ibu menyusui Juga seperti itu Karena memang Dia memaju Saraf ketika kita Pengen Keluar asinya Itu pasti nanti Akan keluar Jadi itu akan Membantu sekali Sebenarnya NBP Untuk saraf-saraf Di otaknya Untuk Merangsang Si keefektifisan Obat Dan juga Merangsang Hormon estrogen Dari dalam Ya Oke Nanti monggo Iya 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 Jadi tadi saya bilang Iya Jadi NBP-nya Untuk merangsang Sarafnya Oke Ada lagi Monggo Bapak Setelah Apakah harus Sudah Dijang terus Atau Kadang-kadang Atau Gimana Kadang-kadang Tetap harus digunakan Karena Aila breast care Itu sifatnya Bukan permanen Ya Jadi Setiap tubuh Perlu nutrisi Wajah pun Iya Kulit pun Iya Jadi memang Istilahnya Mungkin kita Untuk sudah mencapai Hasil yang maksimal Mungkin kan Terus Setiap malam Digunakan Untuk Maintenance Aja Misalnya Seminggu Digunakan Dua kali Atau tiga kali Jadi untuk Maintenance aja Itu gak Gak masalah Karena memang Sifatnya Aila memang Tidak permanen Saya bilang Ketika malah kita Meng-clip ini Permanen Malah bahaya Harusnya Para distributor Atau itu Anda tanya Kok bisa permanen Ya Jadi mau gak Gak apa-apa Mungkin Kalau dia males Jadi males Mungkin dah Ah udah Gitu kan Mungkin bisa Disupport Untuk para Konsumennya Dipakai Seminggu Paling gak Dua atau Tiga kali Untuk maintenance Karena dibilang Kita harus Jujur kepada Konsumen Bahwa ini Bukan permanen Ya Seperti itu Bapak Oke Bapak Mau Enggak Tadi saya sudah Jelaskan Ibu hamil Dan menyusit Tidak Boleh Ya Karena nanti Takutnya Terpelan Anaknya Kasian Anaknya Ketika memang Dia mendeteksi Tidak cocok Ketika tertelan Malah Mencret Kan Kasian Anaknya Malahan Kita pengennya Terlihat cantik Di depan suami Tapi malah Anaknya dikorbankan Kan juga Sayang ya Iya Karena Saya sedang Menyusui ya Saya sedang Menyusui Ukuran Ukuran payudara Ibu menyusui Yang aktif Atau eksklusif Akan Besar kok Saya mengalami itu Iya Memang agak besar Karena memang Produksi dari Asinya Jadi Payudara kita itu Kayak Balon Ya Ibu-ibu Mbak-mbak Bapaknya Gak ada ya Jadi Ketika memang Dia diisi air Dia akan membesar Kenapa Saya bilang Lebih baik Digunakan setelah Dia tidak menyusui Karena nanti ketika Memang asinya Sudah tidak diproduksi Dia akan Akan kempes Betul Ibu akan kempes Tapi memang tidak akan Kempes seperti yang awal dulu ya Karena memang sudah pernah diisi Kelenjar-kelenjar asinya Sudah diisi dengan asinya Nanti bisa dipakai Setelah menyusui Nanti kalau misalnya Asi eksklusif Pasti besar kok Kecuali kalau dia Ibu yang Tidak asi eksklusif Atau dibantu dengan Susu formula Itu pasti nanti ukurannya Berbeda dengan Ibu-ibu yang Asi eksklusif Ukurannya Ya Dan Saya bilang pak Disini tidak memperbesar Tapi memaksimalkan Ukuran payudara Seorang wanita Jadi Sesuai dengan tubuh Masing-masing Misalnya Memang dia Maksimalnya sampai Kap B Ya Sampai kap B Gak akan bisa jadi kapsi Atau misalnya Pengen jadi kayak Julia Perez Ya gak bisa Ya Seperti itu Oke Iya Tergantung tubuhnya Tergantung Proposional tubuhnya Kan gak bagus juga Misalnya memang Kenapa orang gemuk Itu payudaranya Maaf ya Payudaranya besar Karena memang dia Menyesuaikan Karena lemaknya juga Disitu akan ditambah Ya Tapi berbeda Nanti ketika memang Dia payudaranya besar Karena gemuk Sama memang Proposional Itu beda Itu Ya Oke Ada lagi Mbak-mbak Ibu-ibu Cowok semua Tadi yang tanya ya Ada satu Tadi mbaknya Yang lain Cewek-ceweknya Mbak-mbaknya Ibu-ibunya Ada yang mau ditanyain Gimana Gimana Kalau untuk bapak-bapak Aman gak Oke Kalau untuk bapak-bapak Gak apa-apa Saya bilang Karena Jadi kenapa Menyesui tadi Saya bilang Itu karena hubungan Sama pencernaan Si babynya Karena baby itu Beda pencernaannya Sama kita Ya Mereka Baby itu Ada ya Dikasih susu formula Langsung main Cret Karena memang pencernaannya Beda Enzim dalam pencernaannya Pun beda Kalau bapak-bapak Mau Tapi jangan juga Setelah dioleskan Langsung Jangan Gak apa-apa Tapi tetep ya mas Tadi saya bilang Krim itu meresap Paling gak Satu sampai Satu setengah jam Habis itu Ya monggo Silahkan Ya Oke Ada lagi Pak Hakim Mungkin buat tanya Oke Mbak-mbaknya Atau ibu-ibunya Gak ada yang mau ditanyakan Gak ada Oh iya Saya tambah nama Satu lagi Menopas Boleh Ya Menopas Boleh Menopas itu Ketika memang Seorang wanita Sudah tidak head Maka Hormon estrogennya Dia akan turun Drastir Bisa Kalau Mungkin nanti efeknya Cuma di paludaranya Aja yang kenceng Kulitnya ya Tetep Tetep seperti itu Kecuali kalau minum Kolaskin Ya Ditambah dengan Kolaskin Monggo gak apa-apa Kalau untuk Oke Ya Dengan mbak siapa Monggo Mbak Bella Oke Oke Kalau misalnya Yang belum Menikah Atau memang Masa puber Gak apa-apa Kok digunain Karena ini sifatnya Lokal Iya Akan optimal Juga Jadi Kenapa Seorang payudara Itu memang Tidak bisa optimal Pertama Biasanya Kita kalau Kepikiran Untuk yang cewek-cewek Ya Atau ibu-ibu Mbak-mbak Itu akan mempengaruhi hormonalnya Apalagi kalau misalnya Kita sering tidur malam Itu nanti akan mempengaruhi Siklus hormonal juga Jadi Monggo gak apa-apa Digunakan aja Boleh Karena dia sifatnya Hanya lokal Tidak Tidak terlalu Bermakna sekali Untuk keseluruh tubuh Kecuali kalau Pil Ya Kalau pil Jangan Nanti Takutnya mempengaruhi Daerah rahimnya juga Ya Oke Ada lagi Sudah Gak ada Oke nanti Kalau misalnya Memang ada Keluhan lain Tentang produk ini Atau produk-produk Yang lain Atau memang Ada masalah Permasalahan Yang mau ditanyakan Tentang kesehatan Bisa hubungi saya Ini nomor saya PIN saya Untuk jam Praktek Konsultasi online Saya setiap hari kerja Jam 3 Sampai jam 5 Sore saja Karena di luar itu Saya juga punya Kegiatan lain Jadi untuk NASA Saya jam 3 Sampai jam 5 Sore saja Kalau disini Saya standby Selasa Kamis Sabtu Jam 10 Sampai jam 1 Ya Oke Gimana mbak Monggo Gak apa-apa Saya sudah pernah bahas Kemarin Bulan lalu Sebenarnya Kista Kista pada payudara Itu mungkin Kemungkinan Kalau misalnya Memang dia tidak keras Isinya cairan Ya Kalau Sifatnya Tumor jinak Itu memang Dia malah berpindah-pindah Kalau malah Berfiksasi Atau dia menetap Itu malah bahaya Tapi Usianya berapa mbak Sudah punya anak Tapi Masih gadis Kalau saya sarankan Monggo Bisa Kalau pakai produk NASA Bisa untuk yang terapi kankernya itu Boleh digunakan Tapi nanti tetap dilihat Ke dokter juga Dilihat perkembangannya Karena Ketika memang kita mengklaim Itu tumor jinak Kalau punya bakat Atau kinetik Keturunan yang memang Dia Punya Bakat untuk Satu keluarga Adalah juga Punya bakat untuk kanker Lebih baik Kalau misalnya memang Belum diatasi Kalau misalnya memang Tambah besar Diangkat aja Ya Tapi nanti Untuk produk NASA Untuk maintenance Biar itu tidak Muncul lagi Ya Biasanya karena Kalau ketika perempuan Sudah mulai ada benjuan Dalam payudaranya Dia kemungkinan untuk Kena 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali Bisa Jadi gak hanya sekali Seperti itu Ya pengalaman medis Saya di lapangan Seperti itu Jadi Ada pengulangan Untuk kasus-kasus Tumor Di daerah payudara Itu biasanya Kalau sudah sekali kena Dia bisa kemungkinan Kena lagi Karena memang Ada masalah Regenerasi sel Daerah payudaranya Tadi saya bilang Gunakan itu tadi Untuk produk NASA yang Kanker ya Itu nanti fungsinya Memang untuk Maintenance Biar tidak Terpapar Atau tidak terkena lagi Untuk tumornya itu Ya Oke Ada lagi Kalau sudah Tidak ada Cukup sekian Informasi Bedah tentang Aila Best Care Kalau saya ada Kesalah kata Mohon dimaafkan Nanti monggo Jika ada kekurangan Nanti monggo Bisa konsultasi ke saya Mungkin cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf B-nya dikurangin satu ya Oke Sudah Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kami ucapkan terima kasih Pada Ibu Rahma Yang telah memaparkan Dengan jelas dan detail Berikan aplos Untuk Dr. Rahma Kebetulan Kebetulan disini saya juga Yang membackup di TS Kesehatan Mungkin ini tambahan saja Dari Saya Bahwasannya ketika Semua orang Ketika Khususnya seorang wanita ya Ketika Pengen mempunyai Payudara Berproporsional Kemudian Besar secara Proporsional Tandar Dikatakan Bagus Gitu ya Itu tentunya Harus didukung dengan Nutrisi Yang ada di Tubuh masing-masing Misalkan Seseorang Atau Seorang Cewek Ketika mempunyai Gisinya kurang Atau kurus ya Menurut seorang Aligisi Nanti itu ketika Untuk Menggunakan produk Ayla Breast Care Itu juga tidak akan maksimal Itu Puncang disitu Kemungkinan Kemudian Untuk Produk Ayla Breast Care Untuk produk Ayla Breast Care Itu pemakaiannya kan Dari luar Ya Tubuh Nah Kemudian Panjenengan semua Harus menunjangnya Dari dalam tubuh Seperti ini Nutrisi-nutrisi Untuk Payudara Jadi Beberapa Yang menunjang Untuk Pembesaran Payudara Itu tentunya Yang mengandung Hormon Estrogen Yang seperti halnya Yang di Ayla Breast Care Tapi kan Ayla Breast Care Dari luar Yang dari dalam Itu Yaitu sumber Kacang-kacangan Seperti halnya Tempe Tahu Itu sumber Estrogen Yang bagus Sumber senyawa Atau nutrisi Yang digunakan Untuk Memperbesar Payudara Secara Proporsional Nah Kebetulan Kemarin Saya membaca Membaca Referensi Bahwasannya Banyak produk-produk Di luaran Mungkin Punya Kami juga Tentang Produk Elle Breast Care Yang dikhususkan Untuk perawatan Payudara Ada yang punya Image Untuk memperbesar Yang begitu 85% Yang namanya Payudara Bisa Proporsional Itu sebenarnya Ditunjang Dengan Bukan ditunjang Tapi pokoknya 85% Didapatkan Dari Pijatannya Seperti ini Seperti yang tadi Gambar tadi Nah Pijatannya itu Dia Tidak mendukung Tetapi malah Produk yang Mendukung Ya Pijatannya Kalau panjang dengan Maka Hanya diuliskan Saja Tidak optimal Kenapa Pijatan Pijatan Di bagian Payudara Itu Dapat Memperlancar Sirkulasi Di dalam Kalau ibarat kata Dapat Memperlancar Aliran Jadi kayak selang Ya Kayak selang Di payudara Jadi Pembulu darah itu Ketika ada Pemijatan Itu Akan lancar Dan nutrisi Nutrisi Yang diserap Dari Lambung Yang digunakan Untuk di payudara Juga Maksimal Sehingga Pembentuknya Disitu akan Maksimal Dan disana Tapi hati-hati Untuk Pemijatan Sesuai dengan Aturan Kenapa Ketika pemijatan Salah Jika akan Berakibat Faktal Nah Pemijatannya Tadi Sudah Bisa Dikangkep Dan dipahami Nah Itu disitu Salah satu Pemijatannya Seperti itu Nah Yang pertama Tadi kan memang Beberapa Kacang-kacangan Beberapa sumber Kacang-kacangan Itu yang bagus Nah Tunjanglah Dengan Sumber Vitamin A C E Itu yang Menunjang Untuk Proses Pembesaran Payudara Seperti Sumber Makanannya Sayur-sayur Itu Sumber Vitamin C A CE Itu yang Bagus Untuk Menunjang Pembesaran 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 Dan Disamping Itu Vitamin ACE Juga Bagus Digunakan Untuk Melawan Kanker Kemudian Racun-racun Yang ada Di Pembeludara Disamping Anda Konsentrasi Untuk Menggunakan Inim Perbesar Juga Bagi Yang Memang Fokus Ya Konsumsilah Sayuran-sayuran Dan Buatan Yang Segar Vitamin ACE Disitu Nah Tentunya Ketika Panjeningan Sudah Memahami Sudah Tahu Beberapa Makanan Tadi Hanya Dua Jenis Saja Sumber Vitamin ACE Dari Buatan Dan Sayuran Segar Kemudian Kacang-kacangan Nah Jangan Lupa Juga Menghindari Menghindari At Atau Yang Yang Itu Tidak Bagus Bagi Bagi Baudara Seperti Halnya Seperti Halnya Kopi Kemudian Kolak Kolak Teh Coklat Soda Nah Rokok Sekarang Apalagi Banyak Wanita Juga Rokok Ya Nah Tadi Pertanyaan Dari Pak Sinten Senggih Mungkin Pak Pak Edi Dari Semarang Jauh Bagus Sekali Pertanyaannya Yang Tadi Produk NBP Bersinggungan Dengan Produk NBP Saya Setuju Dengan Bapak Tadi NBP Digunakan Memfokuskan Untuk Otak Jadi Konsentrasi Tinggi Kemudian Pembutuhan Saraf Otak Memaksimalkan Fungsi Otak Itu Dengan NBP Ketika Disinggungkan Dengan Bayu Darah Raja Jauh Sebenarnya Ya Pak Ya Raja Jauh Saya Setuju Lebih Pasnya Tadi Lesitin Lesitin Lebih Pas Karena Kandungannya Kacang-kacangan Top Jatau Berarti Disitu Kandungan Estrogenya Ada Nah NBP Diganti Pak Pak Kolaskin Kolaskin Memang yang Baru Kenapa Saya juga Membaca Referensi Bahwasannya Ketika Payudara Panjeninan Anda Semua Kendur Itu Itu Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Karena Jaringannya Kendur Nutrisi Dari Dalamnya Dari Estrogenya Jaringanya Ibarat Kata Kalau Jaringan Itu Batangnya Nah Kolaskin Kemarin Gambarnya Tapi Ada Nakolati Itu Kalau Mau Dipakai Dengan Aila Bresker Bagus Karena Menutrisi Memasukkan Kolakin Dari Dalam Ya Kemudian Lesitin Membantu Beberapa Saraf Yang Sudah Rusak Begitu Ketika Itu Dilakukan Dengan Maksimal Tentu Saja Hasilnya Akan Lebih Baik Ya Nah Tadi yang Saya katakan Ingatkan Lagi Pemijatan Itu Memang Yang Maksimal Disitu Ya Pemijatannya Harus Ada Dua Teknik Ketika Tahap Pertama Rada Ditekan Eh Tahap Pertama Rada Biasa Saja Kedua Memang Ditekan Dan Mutar Seperti Tadi Ya Tapi Sebelumnya Harus Tadi Dibasui Dengan Air Hangat Itu Fungsinya Apa Untuk Membuka Pori-pori Kemudian Gunakan Produk Air Lepre Scare Itu akan Lebih Maksimal Jadi Pertanyaan Juga Pak Saya Sudah Menggunakan Sudah habis Banyak kok Belum Itu Banyak Kemungkinan Sebenarnya Yang Yang pertama Apakah Dia Menggunakan Dengan Benar Tekniknya Dengan Membasunya Dengan Air Hangat Terlebih dahulu Atau Tidak Yang Kedua Ya Bisa Juga Karena Ada Kelainan Di Kelencar Penghasil Estrogen Yang Dari Dalam Itu Juga Mempengaruhi Untuk Memaksimalkan Payudara Begitu Oke Menyusui Tadi juga Sudah Dikupas Oleh Bu Rahma Kemarin Sempat Ada Pertanyaan Juga Tentang Kalau Ibu Menyusui Kalau Ibu Menyusui Memang Lebih Baiknya Tidak Ya Lebih Baiknya Tidak Karena Apa Resiko Kena Bayinya Begitu Walaupun Disitu Tadi Tertera Kalau Penggunaan Krim Ayla Besker Tidak Dibutingnya Akan Tetapi Bayinya Sudah Nangis Ibunya Sudah Bukut Ya Sudah Bayinya Anak Kecil Niosornya Kemana Mana Kalau Sampai Kena Krimnya Ya Kan Nah Nanti Malah Bahaya Nanti Kalau Besok Ditanya Konsumen Anda Sebagai Distributor Lebih Baiknya Tidak Setelah Itu Nah Saya Menyanggap Pertanyaan Kedua Lagi Bagus Banyak Masyarakat Yang KB Iya Pemerintah Menggiatkan KB Sampai Masang Sepanduk Sebegitu Besarnya Kan Begitu Tadi Burama Juga Bagus Boleh Bukan Tidak Boleh Tidak Masalah Ya Karena Mau KB Hormon Disini Kan Hormonnya Estrogen Yang Dikasih Begitu Ya Untuk Memaksimalkan Kondisi Memperbesar Payudara Begitu Boleh Saja Ya Pak Ya Untuk KB Sangat Boleh Jadi Tidak Apa Memang Orang Disuruh KB Biar Tidak Banyak Kalau Di Indonesia Kan Begitu Ya Ya Tentunya Nutrisi Ya Bu Ya Ibu Bapak Nutrisinya Juga Dijaga Untuk Memaksimalkan Proses Payudara Ini Nah Ini Sedikit Tambahan Lagi Ketika Seorang Wanita Usia 12 Sampai 16 Tahun Itu Hormon Estrogen Dalam Tubuhnya Meningkat Pesat Ya Tetapi Ketika Usia Sudah Lewat Dari Itu Itu Estrogenya Atau Masa Puberitas Sudah Lewat Itu Estrogen Dalam Tubuhnya Turun Drastis Nah Sebenarnya Kesempatan Ketika Pakai Ini Untuk Memperbanyak Lagi Estrogen Yang Di Tubuh Ada Banyak Wanita Ketika Pertanyaannya Usia Sekian Kok Sudah Kendur Sudah Kempat Begitu Beberapa Hal Seperti Itu Dikarenakan Apa Salah Satunya Ini Faktornya Ketika Seorang Wanita Terjadi Pubertas Terlalu Dini Ya Apalagi Anak-anak Sekarang Sekarang Datanya Itu Meningkat Banget Di Kelas 5 Sudah M Jadi Pubertas Terlalu Dini Ya Beberapa Ya Karena Pergaulan Dan Yang lain Ya Pubertas Terlalu Dini Itu Mengakibatkan Apa Gak Maksimalnya Bentuk Bayudara Gak Maksimalnya Produksi Estrogen Itu Tapi Kita Perusahaan Nasa Memberikan Solusi Seperti Ini Monggo Verso Untuk Membantu Untuk Memberikan Solusi Yang Seperti Seperti Itu Ya Mungkin Itu Cukup Dari Saya Bu Ya Ibu Bapak Semuanya Untuk Beberapa Yang sudah Sampaikan Sama Bu Rahma Kemudian Tambahan Sama Saya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bagi Panjengan Bagi Saya Bagi Kita Semuanya Harapannya Panjengan Semuanya Bisa Menerapkannya Di rumah Dengan Baik Itu Karena Untuk Seorang Khususnya Orang Wanita Itu Salah Satu Mahkota Seorang Wanita Di Situ Mungkin Sebelum Saya Tutup Saya Minta Tolong Kepada Ibu Bapak Semuanya Khususnya Yang Hadir Di Sini Untuk Memberikan Masukan Untuk Tema Bulan Maret Ini Kan Tema Bulan Februari Sudah Ada Bulan Februari Kalau Tentang Gula Sama Ada Satu lagi Di Diabetes Menutus Untuk Bulan Maret Khususnya Yang Datang Disini Bisa Memberikan Apa Tema Untuk Besok Biar Besok Ada Gambaran Biar Tidak Dari Perusahaan Saja Oh Program Hamil Ya Tema 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 selanjutnya aktivitas seks bebas akibat seks bebas solusi yang bagus itu nanti apalagi tiga mbak-mbaknya kolaskinya belum dibedah gitu tapi sudah sudah diberedar sudah ada brosurnya sudah ada mau apalagi judulnya kanker tumor kanker kemarin sudah kebetulan saya yang bahas apalagi ada yang ngasih tema untuk bulan Maret pak yang di belakang apa oh head tidak teratur oke ada yang mau nambah lagi satu lagi ya pak si ya besok bulan Maret antara tiga ini pasti ada yang luar dua kalau tidak ada satu nanti kita bahas kupas cara detail bagaimana ya apa bu cantik cantik dengan produk NASA sip cantik dengan produk NASA ya cantik alamnya ya mbak ya sip 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Semangat lagi. Semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.